Dan pada saat orang ini sedang mencari-cari, tiba-tiba disini ia menemukan sosok wanita tua sedang duduk sendirian di area kuburan Jadi kemarin gue tuh lagi gabut banget, jadi karena gue gabut ya, gak tau mau ngapain, gue cari video-video aneh pake DukDukGo Nah DukDukGo ini merupakan sebuah aplikasi mesin pencari yang hampir sama dengan Google Nah perbedaannya kenapa, kenapa gue pake DukDukGo, karena DukDukGo ini lebih bebas Nah kalau Google, Google ini kayak agak ngeselin, apa-apa pasti bakalan kena block Apalagi kalau misalnya lo nyari sesuatu yang berbau-bau sensitif, ini pasti bakalan gak bisa diakses pake Google Nah kalau di DukDukGo, ini biasanya kalau lo gak pake VPN, lo juga tetap bakalan bisa ngeakses website yang memang agak isinya sedikit sensitif Singkat cerita, disini gue main ke website Story Creepy dan juga gue main ke website RealCCTV Dan disini gue menemukan beberapa video aneh, tapi ini cocok untuk menemani tidur kalian Halo semuanya, selamat datang kembali lagi dengan gue, Game90Net Jadi di video kali ini, gue akan menemani kalian dengan 5 video aneh yang telah ditemukan bagian ke-9 Jadi gini, kan berita tentang alien ini udah ada dari dulu kan Bahkan kalau misalnya kita nyebutin kata alien, ini pasti ujung-ujungnya bakalan dikaitin sama penampakan alien, area 51, sama juga penangkapan UFO Dan juga yang paling terkenal adalah tentang sebuah video alien yang dibedah Nah pertanyaan gue itu, dari semua bukti yang ada, semua bukti penampakan alien disini, yang ada di internet Apakah kalian percaya sama yang namanya alien? Pada 7 Juni 2019, disini ada akun Twitter yang berinisial JB Yang disini ceritanya ia memposting sebuah video aneh Yang dimana videonya ini didapat dari rekaman CCTV di tetangga sebelah rumahnya Singkat cerita, tetangganya si JB selama 2-4 hari ini Ia sering banget mendengar suara aneh di tempat parkir mobilnya Sehingga disini ia curiga nih, jangan-jangan ada orang yang usil atau ada perampok yang pengen mengambil mobil miliknya Dan akhirnya disini ia memasang CCTV di tempat parkiran mobilnya Cuman isi dari video tersebut bukan rekaman tangkapan kamera yang merekam adanya orang aneh atau adanya perampok Video barusan ini menceritakan tentang adanya penampakan yang diduga ini adalah alien Yang terjadi sekitaran pada jam 2-3 malaman Nah saat pagi tiba si pemilik CCTV ini, ceritanya ia memeriksa kembali Dan pada saat dia membuka isi dari video tersebut Ini orang malah menemukan sosok penampakan alien Ada beberapa orang yang percaya kalau video tersebut adalah fake Tapi ada juga beberapa orang yang percaya kalau video ini real yang diduga adalah penampakan alien Kayak bukan editan karena disini kalian bisa melihat detail-detail yang kelihatan banget, nyata banget Dari bayangan alien Terus ada juga pantulan dari kaca mobil yang menunjukkan sosok alien yang sedang berjalan di samping mobil tersebut Sekarang pertanyaan gue, kalian percaya gak sama alien? Kali ini gue ada sebuah kisah lagi dari Reddit yang dimana isinya kali ini juga tidak begitu jauh berbeda Yaitu berhubungan dengan alien Video ini diunggah dengan judul Spooky Boy Dan isi dari video ini katanya video ini berisikan tentang penampakan sosok anak kecil Atau orang yang sedang terbang mengambang melayang di udara menggunakan pakaian yang serba hitam Nah selain penampakan di udara, disini kalian juga akan melihat sebuah objek Kalau kita perhatikan ini akan seperti bukan sebuah bangunan Dari video ini kalian bisa melihat dengan sangat jelas Kalau disini ada seorang, gue gak bisa mendeskripsikan kalau ini bocah atau seorang pria dewasa Intinya disini ada sosok berpakaian serba hitam yang sedang terbang mengambang dengan sangat santai Cuman kalau misalnya lo jeli disini kemungkinan lo bisa melihat ada objek lain Yang diduga objek ini adalah kapal luar angkasa Cuman disisi lain ada juga yang mengatakan bisa jadi ini adalah drone Yang dipasangkan jubah atau pakaian yang serba hitam Terus drone ini akan diterbangkan di udara Jadi hasilnya drone bakalan kelihatan kalau ada sosok manusia Entah ini manusia atau bukan Pokoknya sosok aneh berpakaian hitam yang sedang mengambang atau melayang di udara Cuman kalau ini adalah drone Kalau begitu objek yang kelihatan kayak kapal luar angkasa Ini apaan? Gue tuh orangnya kalau disuruh nge-explore Gue tuh mau-mau aja Cuman ada syaratnya Yaitu gue gak akan mau untuk nge-explore sendirian Melainkan gue harus ngajakin minimal ada 2 atau 3 temen Ya ini karena gue gak mau kalau misalnya pas gue lagi explore Tiba-tiba terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan Jadi disini ada akun youtube yang bernama Haunted Paranormal Investigation Nah channel ini isinya kurang lebih tentang nge-explore tempat-tempat angker Cuman disini mereka selalu prepare atau siap siaga Alias kalau misalnya mereka pas mau nge-explore Mereka pasti bakalan ngajakin temen Dan mereka juga punya radio ala pendeteksi gelombang suara makhluk halus Singkat cerita saat mereka sedang asik nge-explore di sebuah rumah angker Disini ada pria yang mencoba untuk berkomunikasi dengan si pemilik rumah Tentu saja dengan menggunakan ala pendeteksi Nah saat mereka sedang asik mencoba untuk berkomunikasi Tiba-tiba munculah Munculah sesuatu di dalam videonya Halo, ada seseorang di sana? Bisa kita membantu? Tiba-tiba mencoba ini di tangan saya Tiba-tiba ada dua objek untuk mencoba Tiba-tiba ingin membantu Tiba-tiba dan berkongsi dengan saya Tiba-tiba? Tiba-tiba Masih kekelihatan Sekarang gue akan replay Dan gue juga akan terangin videonya Jadi disini saat pria yang memakai jaket biru sedang berusaha berkomunikasi Tiba-tiba ala pendeteksi gelombang radionya ini Mendapatkan sebuah sinyal Cuman yang sadar Pada saat itu adalah temannya Dan pas radionya ini memberikan sinyal Dari sinilah kalian dapat melihat Ada sosok bayangan hitam yang berjalan dengan santai Di belakang pria yang memakai jaket biru ini Menurut kalian Apakah video ini fake settingan? Atau menurut kalian Video ini real? Kalau ada penunggu di dalam rumah angker tersebut Kali ini gue ada cerita lagi dari akun youtube yang bernama Franco TV Singkat cerita disini Franco TV sedang melakukan atau sedang pengen nge-explore tempat angker Yaitu nge-explore di kuburan Katanya area kuburan ini sering banget terdengar hal-hal aneh Juga sering banget terdengar kayak suara-suara wanita Nah dari sinilah Franco TV pun mencoba untuk menantang Makhluk yang ada di area kuburan tersebut Dengan melakukan exploring Saat malam hari Okay, so what I think is there's somebody actually here visiting And I think when I came around through the loop area They might have walked away because I might have freaked them out a little bit But uh Wait Oops Oh my god She's right there Lady Hello Ma'am Do you need help Do you need help Yeah Not doing that Kalian bisa lihat dari sini Kalau si Franco TV Ia mengatakan Kalau di area ini Ia tidak sendirian Melainkan ada orang lain Yang sedang berada di lokasi yang sama dengan Franco TV Dan untuk membuktikannya Di sini ia mengubah lensa warna kamera miliknya menjadi warna hitam putih Supaya dapat kelihatan lebih jelas di malam hari Dan pada saat orang ini sedang mencari-cari Tiba-tiba di sini ia menemukan sosok wanita tua Sedang duduk sendirian di area kuburan Pria ini mencoba untuk berkomunikasi dengan si wanita Dengan cara ngomong Hey, apakah kamu membutuhkan bantuan? Cuma reaksinya wanita ini cuma kayak Menoleh ke pria tersebut Terus dia menoleh ke depan lagi Dan pas si pria bertanya hal yang sama Untuk kedua kalinya Jawabannya tetap sama Alhasil di sini si pria ini pun kabur Karena dia tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Bisa jadi ini adalah Aksi begal atau segala macam Kan juga tidak ada yang tahu Sehingga ya Cara terbaik Kalau misalnya lo ketemu kondisi yang seperti ini Apalagi lo ketemu orang di tengah kuburan Di area kuburan Mendingan lo cepat lari deh Cuma coba lo bayangin Di sini ada nenek tua yang sedang duduk sendirian Di area kuburan Ini nenek ngapain coba Terus dia selalu menoleh ke arah depan Seolah-olah kayak melihat sesuatu Yang dimana kita juga tidak tahu Ini nenek sedang melihat apaan Di sisi lain ini cukup creepy loh Karena wanita tua ini duduk di area kuburan Terus pas kalau lo lihat ya Ini wanita kan duduk di tempat yang gelap Tidak ada cahaya sama sekali Men Ini ngeri banget Kali ini gue ada sebuah cerita yang cukup aneh Dan bikin perasaan jadi agak sedikit bingung Serta kayak takut dan pengen segera kabur dari orang yang satu ini Singkat cerita disini ada akun youtube yang bernama Kau 11 yang mengupload sebuah video aneh berdurasi 1 menitan Yang lokasi kejadiannya ini kira-kira ada di kota Kalinas di California Nah isi dari video yang diunggah sama si pemilik akun Inilah yang bikin gue Bingung Karena di dalam video ini ceritanya ada orang yang memang gak dikenal sama sekali Terus tiba-tiba ia nongel entah dari mana Dan orang ini langsung menjilati bel pintu si pemilik rumah Terima kasih telah menonton! Bingung kan lo Kok ada orang Yang sange sama bel pintu Ini gue gak bisa jelasin secara detail ini orang ngapain ya Apakah orang ini memang sedang gabut Atau memang orang ini memang rada gak beres Atau orang ini murni Sange sama bel pintu rumah orang Cuman yang gue tau disini Ketika orang ini datang ke rumah tersebut Ini orang sadar kalau di depan rumahnya ini ada CCTV Dan ngerinya Ini orang malah kayak semakin terekspos dan malah Mencumbu Bel pintu Si pemilik rumah Di sisi lain ini cukup creepy ya Kalau misalkan lo nih Misalnya saat ini juga sedang sendirian di rumah Gak ada siapa-siapa pokoknya gak ada orang Malam ini di rumah lo Terus tiba-tiba ada orang yang datang dan ngetokin pintu rumah lo Dan pas lo liatin ini orang malah ngejilatin Bel pintu yang ada di rumah lo Atau kalau misalnya gak ada bel pintu di rumah lo Mungkin disini orang ini juga bakalan ngejilatin Tembok kalau enggak ya kenok pintu yang ada di rumah lo Oke itu dia video kita hari ini Tentang 5 video aneh yang telah ditemukan Tapi aneh Bagian ke 9 So seperti biasa kalau kalian suka dengan video gue Kalian bisa kasih gue like dan share video ini Dan kalau kalian gak suka Kasih gue dislike aja Gak apa-apa Dan jangan lupa juga untuk dukung gue terus Dan dengan cara Tekan tombol subscribe yang ada di bawah ini Dan juga loncengnya Supaya kalian gak bakalan ketinggalan update notifikasi video terbaru dari Game 90net So see you guys on the next video And Stillumos Intro 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 Intro